Halo assalamualaikum hari ini aku mau masak soto ceker ayam Nah untuk yang pertama ini kita bumbunya disangrai dulu sebelum di blender ya ada kunyit bawang merah bawang putih ada lengkuas ada jahe kita sangrai dulu setelah itu baru nanti kita blender ya Nah untuk bahannya udah aku tulis ya nanti tinggal di screenshot aja buat temen-temen ya ini kita sangrai dulu sampai warnanya kecoklatan kayak gitu setelah itu baru nanti kita akan blender Nah gimana cara bikinnya ini aku agak beda ya karena ini dapat resep terbaru lagi ya karena kemarin aku udah pernah bikin satu juga tapi tanpa disangrai dulu ya bumbunya ini udah aku blender langsung mau aku tumis ya ini kita masukin dulu minyaknya terus kita juga tumis bumbu yang udah kita sangrai tadi ya kita tumis dulu sampai bener-bener mateng baru nanti kita masukin bahan-bahannya ini ada serai daun salam daun jeruk ya kita masukin karena lengkuasnya tadi udah di blender jadi aku nggak masukin lagi ya untuk lengkuasnya udah di blender ya Nah kita tunggu dulu sampai bener-bener mateng ya sampai warnanya golden brown gitu baru nanti kita tambahin ayamnya nah caranya sebenarnya tuh gampang banget ya bikin soto tuh cuman yang agak ribet itu nyiapin eh apa pelengkapnya ya ini aku cuman pakai dua paha sama dua paha atas sama dua paha bawah ya karena nanti aku mau tambahin cekernya ya cekernya ini untuk anak aku biasanya dia suka banget makan ceker ini aku belinya seperempat cuman aku bagi dua karena besok mau bikin sayur sop ya jadi aku masukin enam biji aja cekernya sisanya buat besok lagi gitu deh untuk dagingnya ini opsional karena judulnya soto ceker kalau temen-temen mau pakai full ceker juga nggak apa-apa tapi ini aku kan pengen nanti dikasih sama mama juga biar ada ayamnya gitu jadi aku pakainya dua dua ayam dua paha atas dan dua paha bawah ini aku langsung masukin ya airnya untuk merebus nah ini lumayan agak lama kita pakai api kecil aja biar si cekernya ini bener-bener empuk sampai ke dalam ya soalnya anak aku suka banget sama ceker ada yang sama ini aku mau bikin kaldu nya dulu ya kita masukin ada satu buah tomat satu buah wortel ada daun bawang sama seledri ini lada garam roiko langsung aku masukin biar nanti ada rasanya ya Nah mungkin ada beberapa yang bikin kaldu itu untuk wortelnya tidak di masak seperti ini ya itu boleh banget itu juga opsional ini biar tak rasanya tambah sedap aja ya kayak gitu deh kita tunggu dulu sampai bener-bener benih deh nah kurang lebih seperti ini ya kuahnya jadi banyak banget ya dan ini kita tinggal meracik nanti tinggal kasih ada emi ada daun bawang seperti itu ini dia jadinya satu ayam kita tunggu dulu kita tunggu dulu kita tunggu dulu Terima kasih.